Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Terima kasih bagaimana kabarnya hari ini Masih sibuk karena menyambut Lebaran Cina Pastinya ya Dan terima kasih juga yang selalu Ngikutin Youtube saya, Facebook saya Dan semua yang saya berikan konten-konten saya Terima kasih sekali yang memberikan dukungan Bahkan Anda memberikan dukungan juga pada anak saya Yang dimana baru dibuka kemarin Tanggal 9 Januari Subscribernya sudah 600 Bagi saya adalah pencapaian yang sangat dasyat sekali Dimana tanpa dukungan kalian Itu gak bisa Siapa sih Thomas itu Dalam dunia persilatan kan dia bukan siapa-siapa Dari subscriber yang kalian berikan Itu memberikan dia semangat Saat dia libur dari kerja itu Dia mempelajari Dia itu niat banget mempelajari ilmu-ilmu Tentang pertekawian Tentang data-data Dia itu mempelajari banget Bahkan dia nonton Bahkan menanyakan Mami ini seperti apa dan bagaimana Kok bisa seperti ini Jadi Pengetahuan dia Keinginan dia untuk Tahu tentang Dunia persilatan TKW ini Sangat Sangat menyenangkan Bagi saya ya Dimana Seandainya saya tidak bisa meneruskan dalam Berkarya Dalam berkonten Seandainya saya Tiba-tiba Ada keperluan lain Yang dimana saya harus meninggalkan konten-konten ini Dan anak saya itu punya semangat Dan melanjutkan Untuk terus membuat konten ini Dimana Akan memberikan ruang pada dia Untuk lebih tahu lagi Lebih mengerti lagi Bahkan Dia rela membantu Mbak-mbaknya semua Ya Dalam kontes ini Saya Saya cuma Ngojok-ngocok dia Tapi Keputusan ada di dia Dan dia Sepertinya benar-benar ingin belajar Karena dia sekarang Hari ini Dia buat paspor Karena pengen pulang Indonesia Padahal dulu Kalau suruh pulang Indonesia Jawabannya selalu Mami Panas Di sana panas Panas dan panas Hari ini ternyata Semangat yang mbak-mbak berikan pada saya Itu punya efek Pada anak saya Yang ingin belajar bahasa Indonesia Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih sekali Dan Ini membuat saya bangga Di mana anak saya Yang tidak pernah tahu Dan tidak pernah mau tahu Tentang Indonesia Akhirnya mau mempelajari Bahasa Indonesia Karena Dunia persilatan Pertekawian Jadi Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Tuhan pakai kami Tuhan berikan cara Kepada kami Agar terus berkarya Di dalam dunia persilatan Pertekawian Jadi Terima kasih sekali Atas dukungannya Tanpa kalian Saya dan Thomas Itu bukan siapa-siapa Sampai hari ini Karena subscriber terus menaik Drastis itu sangat Sangat mengagetkan ya mbak ya Siapa sih dalam porsi ini Yuni itu siapa Dalam hal ini Yuni itu Sementara mbak ya HP ku ting-ting-ting terus Jadi dalam hal ini tuh Yuni itu bukan siapa-siapa Yuni itu adalah Seorang pekerja Yang hari ini Sudah gak kerja lagi Dan dalam versi apa Yuni itu memberikan pencerahan Tapi ternyata saya dianggap Ada Dan saya Didukung Di spot Saat saya baca komen-komen Dari kalian semua Beraura positif Walau kadang-kadang Ada yang beraura negatif Sepertinya apa Mis Yuni Ya sebentar lagi Saya bacakan ya Salah satu komen Dimana Sadar tidak sadar Suka tidak suka Terkadang saya juga Sempat berpikir Itu yang curhat Terus dipublikasikan Apakah terpaksa Atau mau Tidak mau Harus mau Wah ini Ini pertanyaannya Terkadang saya sempat berpikir Itu yang curhat Terus dipublikasikan Apakah terpaksa Atau mau Tidak mau Mengingat Banyak hal-hal Yang bersifat pribadi Dan tentu Keluarga yang di kampung Jika mendengarkan Sudah tidak asing Dengan suaranya Sebentar Di kampung Tidak asing Dengan suaranya Harusnya ada opsi Pilihan Mau disebarluaskan Atau tidak Tidak usah Disebarluaskan Pikir-pikir Dikasihan Pikir-pikir Dikasihan Juga Nah ini Ini yang saya Kaget ya mbak ya Dimana Mungkin Masnya ini Atau Bapaknya ini Atau mbaknya ini Tidak mengikuti Semua konten-konten saya Dimana Dia hanya Apakah ini salah Saya rasa dia tidak salah Karena dia tidak tahu Jadi Menurut saya Kenapa saya tidak ingin Menghakimin Bapaknya Masnya Mbaknya Ini yang komen Seperti ini Karena menurut pendapat saya Adalah Benar Kalau pertama kali Mendengarkan curhatan itu Itu seolah-olah Saya sendiri Kadang-kadang Tidak membongkar Aib Tapi kenapa Saya publikasikan Ini Buat bapaknya Sama masnya Sama mbaknya Yang tidak paham Ini adalah pelajaran Buat orang lain Yang dimana Kalau sampai seperti itu Maka akan berakibat Seperti ini Maka yang lainnya Lebih baik berhati-hati Jangan jatuh Di lubang yang sama Di waktu yang berbeda Dan Berbeda orang Nah Ini tujuannya Kalau masalah Aib Sekali lagi Kalau masalah Aib Yang saya tahu ya Koreksi saya Kalau saya salah Ya masalah Aib itu Kalau Saya menampilkan wajahnya Dan memberitahu namanya Dia berasal dari mana Nah Sementara Suara Itu kurang lebih sama Suara saya Itu dulu Pertama kali muncul Di dunia persilatan Dikatakan Nama saya itu Bukan saya loh Saya baca-baca Ini kayak komennya Ini dari staff agent Ini 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 buahnya yang Menduga dan menduga Jadi kalau saya rasa Suara Itu jelas Kurang lebih sama Tidak semuanya Beda Tapi tidak semuanya sama Miss Iya Tapi masalahnya Ingat di konten saya Selalu Kecuali kontennya Dipotong-potong ya Kalau kontennya dipotong-potong Maka Itu akan Terlihat jelas Seperti membongkar Aib sendiri Tapi jika Anda Menonton Di Youtube Atau di Facebook Dalam Full Porsinya Full Versi full Itu tidak Tidak seperti itu Jadi kadang-kadang Kalau Anda mendengarkan Hanya potongan saja Maka terjadilah Salah paham Jadi Sekali lagi Curhatan ini Diexpos Itu Persetujuan Yang curhat Jadi setiap kali curhat Itu adalah persetujuan Tidak ada yang curhat Tidak ada persetujuan Karena Sekali lagi Nomor saya Saya expose Pastinya tahu dong Kenapa mereka cari saya Jadi buat Bapak Sama Ibu Sama Mbak Sama Masnya Yang tidak paham Dengan konten saya Apakah salah komen ini Menurut saya tidak salah Karena dia tidak tahu Keseluruhan Dan tidak mengikuti Keseluruhan Dan kalau dipikir Ngikutin konten saya Buat apa Benar enggak Kan Anda di Indonesia Dan Anda tidak Tidak butuh informasi Yang saya berikan Itu memang benar Dan saya rasa Anda juga tidak akan Punya manfaat Mendengarkan konten saya Jika Anda di Indonesia Karena Konten-konten ini adalah Kesedihan Kepiluan Kebahagiaan Penderitaan Emosi Para TKW Jadi kalau Kalau Mas Bapak Ibu bilang Bahwa ini adalah Harus tanya Persetujuan dulu Dari yang bersangkutan Saya rasa Bapak Ibu Mbak Mas ini aneh Karena Dari mana Itu curhatan itu Dia telpon saya Mas Saya bukan datang Ke rumah-rumah Terus saya tanyain Saya interview Mau enggak Saya expose Gitu enggak 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 seperti itu Jadi Dia datang ke saya Dan Meminta saran Kritik Dan Saya menanyakan Tahu dari mana Kebanyakan itu pertanyaan Bapak Ibu Mbak Mas Tahu saya dari mana Dari Youtube Dari Facebook Jadi kalau sudah tahu Dari Youtube Dari Facebook Bisa dibilang 75% Mereka tahu Sepak terjang saya Ini yang pertama Yang kedua Telepon saya Menemukan nomor telepon saya Dengan tujuan Ingin curhat Dan dipublikasikan Karena mereka tidak takut Dan tidak khawatir Karena mereka sudah tahu Bahwa itu Tidak akan menyebutkan Nama Tempat Keluarga Atau siapapun Ya Bisa dipahami Sampai disini Jadi kalau Kalau Anda Mengkritik saya Apakah ini salah Tidak Karena saya selalu bilang Saya menunggu saran Dan kritik dari kalian semua Karena Ini akan membuat saya Lebih amanah lagi Membuat saya lebih tahu lagi Oh iya Saya harus komen di awal ya Di pertengahan ya Di akhir ya Jadi saya akan terus Mengingatkan bahwa Hati-hati Jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama kamu sendiri Karena Saya tidak ingin setelah viral Kalian minta take down Ini kan yang selalu saya katakan Bagi Anda yang mengikuti saya Jadi bagi Anda yang selalu mengikuti saya Melihat sepak terjang saya Mungkin tidak Tidak asing lagi Bahkan Di beberapa Video Saya sama admin itu Mencoba berkomunikasi Yang mengatakan bahwa Ini di up ulang lagi ya Miss Ya Aku bilang Kenapa harus di up ulang lagi Ya karena apa Yang dibahas itu-itu aja Dan Save Save your time Maksudnya adalah Menyimpan energi saya juga Biar tidak terlalu banyak negatif Masuk ke saya Maka itu Di upload Kalian kan sering menanyakan Wah sudah di up Miss Kadang-kadang dulu saya tidak faham Maksudnya admin Kenapa harus di up lagi Tapi tujuannya ternyata Apa yang terjadi Setiap saat Setiap waktu Sebenarnya kita itu mengulang Jadi kita itu Kayak angka 8 Faham tidak angka 8 Angka 8 itu muter aja Permasalahannya apa sih Nge break atau interminate Apakah harus pulang Indonesia Saya tidak ingin pulang Indonesia Long service Libur tahunan Masalah suami selingkuh Masalah keluarga Masalah majikan Itu kan muter Masalah kita itu muter Angka 8 Kita itu tidak ada jalan keluarnya Tapi Jalan keluar itu akan ada Saat kita hau lanceng Saat kita hau sabar Saat kita menenangkan diri Nah Tujuan saya membuka curhatan ini adalah Mengekspos Memberikan ruang pada diri Mengeluarkan emosinya Melepaskan emosi Ini cara saya Jadi Buat bapak yang di luar sana Bapak ibu emas yang ada di Indonesia Jika Anda ada cara lain Yang bisa Mengurangi beban Mengurangi Kesedihan Mengurangi luka Para TKW Jangan cuma komen Kita Bersaing di dalam dunia persilatan ini Untuk memberikan ruang Bagaimana sih menanganin Keluh kesah TKW Ada gak cara Ya kalau peraturan Memang banyak yang Sudah memberikan peraturan-peraturan itu Banyak yang memberikan Apa itu Dari pihak-pihak pemerintah itu ada NGO ada Semua ada Tapi masalah hati Masalah perasaan Masalah Saat dikhianati suami Harus seperti apa Dan bagaimana Saat terjadi trauma Depresi Itu kan bukan job kamu Iya bukan job saya Dan saya tidak mengatakan Itu job saya Dan saya tidak Menyatakan bahwa Itu adalah Profesionalisme saya Bukan ya Bukan ya Saya itu manusia biasa Yang Yang Punya waktu Bisa dibilang Punya waktu Kalau dulu saya gak ada waktu Karena Saya curhat itu sambil nyambi Jadi otomatis saya Tidak Tidak ada waktu Tapi sekarang kan saya Bener-bener ada waktu Fokus Untuk memberikan Dukungan pada kalian Dan ingat Sebagian dari kalian Ceritanya gak benar Sebagian dari kalian Ceritanya Playfin tim Sebagian dari kalian Adalah Mengundang bawang Itu saya tahu Dan saya tidak Menghakimin Dalam hal ini Karena apa Dia mau curhat sama saya Dalam versi dia Dia hanya ingin Mengeluarkan unek-unek Jadi tidak ada Yang Yang mengatakan bahwa Kalau anda curhat sama saya Masalahnya selesai Tidak Tidak ada garansi Kenapa Sembuh dan tidak Itu terkembali pada hati Kalau hatimu tidak Ingin sembuh Maka luka itu Akan ada di dirimu Dan semakin dalam Tapi jika anda Ingin sembuh Perjalanan mau telpon saya Semen itu sudah sembuh Dan apakah Masalah selesai itu Karena yunik Enggak Bukan Curhat sama saya itu Masalah tidak selesai juga Kalau Semen sendiri Tidak ingin menyelesaikannya Saya itu anggap saja Panadol Obat meringankan sakit Atau obat penenang Itu saja Jangan melihat Porsi saya yang berlebihan Karena saya bukan Penceraga Pencerama Saya juga bukan Psikolog Saya juga bukan Agent Saya juga bukan Orang terkenal Nah ini Ini saya Saya adalah wanita biasa Yang kebetulan Punya waktu Punya telinga lebih Waduh telinga lebih Piromis Punya pundak Yang bisa bersandar Yang bisa buat curhatan Dan Kenapa kamu melakukan itu Enggak dapat uang Saya dapat Saya dapat Imbalan dari Tuhan Saya dapat dari Youtube Berapa banyak Nah ini yang perlu Dikonfirmasi ke tim Karena saya sendiri Bukan pemegang akunnya Jadi Otoritas terbesar itu Ada di tim Ada di tim Jadi masalah uang berapa Saya tidak tahu Jadi Dengan adanya konten ini Itu adalah bagus Karena suami saya Suami saya adalah Orang yang di belakang layar Pendukung pertama Dimana sebenarnya Dia tidak menginginkan Saya bekerja Sekali lagi Saya pribadi Sebenarnya Punya Punya Sakit yang dimana Tidak boleh Terlalu sering keluar Di dunia persilatan Tapi karena Tidak mungkin kan Kalau di Hongkong Tidak punya kegiatan Itu sesuatu yang tidak mungkin Dan kami bukan dari Keluarga kaya Otomatis mau Tidak mau Suka Tidak suka Saya harus bekerja Ini cara kami hidup Di negara Hongkong Jadi Dan karena adanya youtube Tuhan memberikan imbalan Yang sangat besar pada saya Memberikan saya Kesehatan yang luar biasa pada saya Memberikan Telinga yang bisa menampung Segala curhatan Macem-macem curhatan Dan pundak saya Untuk merangkul kalian Ini Ini adalah berkat Bagi saya Kenapa saya tidak Memanfaatkannya Kenapa saya tidak Memberikan ruang Pada diri saya sendiri Untuk menjadikan tempat Diri saya Sebagai curhatan Dan sekali lagi Curhatan yang kalian berikan Saya ingatkan Berkali-kali Itu punya efek negatif Punya aura negatif Pada saya Ya Jadi Apa yang kalian berikan Pada saya itu Punya dampak negatif Ke saya Secara langsung Dan tidak langsung Saya sadari Atau tidak Saya sadari Saya punya efek Saya punya dampak Dampaknya apa Miss Swim-swim Mbak Mood saya jadinya Swim-swim Jadi kayak Sementara saya tertawa Sementara saya nangis Sementara saya kecewa Sementara saya seneng Kenapa Karena saya kadang-kadang Masuk Masuk Dan baper Masuk dan baper Ke 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 ruangan kalian Masuk dalam Perasaan kalian Tapi kenapa Saya 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 Setelah Setelah Curhat Saya langsung Mengundurkan diri Dan saya Untuk tidak mencoba Mengambil terlalu banyak Curhatan Saya harus Meditasi Saya harus Berdoa sama Tuhan Saya harus Memasukkan otak saya Ini energi positif Setelah saya menerima Negatif Saya harus Memasukkannya Menyaringnya Dan memberikan Energi positif Juga pada diri saya Pada pikiran saya Pada otak saya Lengga mbak Otak kekidol Aku bisa stres Aku bisa gendeng Jadi Saya tuh ada waktunya Kenapa Ada juga yang SMS Tolong dijawab dong mbak Tolong dibalas dong Kenapa sih Tidak dipedulikan Ya kadang-kadang Saya cuma ingin bilang Ya Tuhan Saya juga butuh Waktu dong Masa saya Ngasih waktu Pada orang lain Saya mencintai orang lain Tapi saya tidak Mencintai diri saya sendiri Bener gak Jadi dari situ Saya berpikir Iya sih Saya harus Memberikan waktu Pada diri saya sendiri Saya sering Saya sekali lagi Saya sering Mendengarkan motivasi Motivasi Youtuber lain Pertama Dan kedua Saya sering mendengarkan Ngaji Ngaji Filsafat Penyanyi Pak Pais Dan juga dari Bante Utomo Juga dari Bapak Pendeta Dan juga dari Toko-toko agama yang lain Dimana Saya akan belajar Mana yang sama Mana yang tidak sama Jadi saya bisa menghargai Saya bisa tahu Mana yang pantas Dalam versi saya Dan mana yang tidak Pantas dalam versi orang lain Kenapa saya mempelajari Bahasa Madura Jawa Sunda Kalimantan gak bisa ya Bahasa Bali Semuanya saya mau Belajar Karena memang dari Porsi beda-beda Kalau orang Jawa Lebih halus Kalau orang Madura Lebih kasar Apa sih Bedanya Saya rasa Bukan dari kasar Dan halusnya Tapi Yang saya rasa Bukan dari Perbedaan itu Yang Yang saya ingin katakan adalah Semua sama Mereka tidak ingin disakitin Mereka tidak ingin dilukai Mereka tidak ingin dihina Dan mereka Jika tidak ingin direndahkan Dari suku apapun Dari agama apapun Dari Ras apapun Dari kebangsaan apapun Mereka sama Tidak ingin disakitin, tidak ingin dilukain, tidak ingin dimarahin, tidak ingin direndahkan Sama, mereka sama Kalau logat kasar, kalau logat yang tidak nyaman itu kan beda-beda Itu terserah dari persepsi Anda Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang tidak tahu saya dan mengkritisi saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena ini akan membuat saya semakin mawas diri Semakin tahu bahwa ada sesuatu yang tidak boleh saya ekspos Dan ini juga saya harus memberitahu Anda bahwa saya juga manusia biasa Dan porsi saya itu apa harus menerima curhatan keluarga Porsi saya itu apa harus menerima curhatan yang tidak jelas juga Kadang-kadang curhatan itu tidak begitu jelas Bagi saya tidak ada manfaatnya Tapi bagi saya tidak bermanfaat Mungkin bagi orang lain bisa dijadikan pelajaran Dimana tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu Benar gak? Bagi Anda yang setuju tinggalkan komen Karena tadi saya kebetulan di Facebook juga meninggalkan Satu alur cerita yang Saya bisa bilang Sangat antusias sekali Jawaban-jawaban dari kalian Saya sangat wonderful sekali Sampai komennya sampai detik ini 171 komen yang dimana Selamat pagi cinta, orang curhat kok di upload Harusnya dikasih pilihan mau di upload apa tidak Bagaimana menurut Anda? Kan tidak usah curhat lebih aman menurut saya Ya benar gak? Tidak usah curhat lebih aman menurut saya Kenapa? Karena memang dari awal versi curhatan ini adalah Membuka apapun yang ada di hati Apapun yang ada di dalam benak kita yang tidak pernah tercurahkan Dengan syarat dan ketentuan berlaku Tidak boleh menembut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Atau orang-orang lain Kenapa? Karena setelah viral Saya tidak akan pernah take down Dan Tentang netizen yang membuli Itu adalah Hak privasi Dan saya sudah selalu mengingatkan pada netizen Apapun yang kamu lakukan itu akan kembali sama kamu Doa yang baik akan kembali pada yang punya Doa yang jelek Tidak akan salah Sasaran Pasti akan kembali juga pada yang punya Dan Dari Dari komen-komen yang saya Saya terima Saya recap aja ya Sebagian dari mereka Mengatakan bahwa Ya miss jangan di up Semuanya Kalau masalah curhatan itu Oke saya jawab Kalau gak di up Kalian tahu dari mana? Kalian mungkin tidak kenal saya sampai hari ini Kalau saya tidak meng up curhatan-curhatan itu Ini yang pertama Dan yang kedua Ya miss di up aja Karena Bisa menjadikan pelajaran buat yang lain Yang ketiga Yole kepingin gak di Gak diekspos Curhat aja sama tembok Jadi Ini Jadi Kalau menurut pendapat saya adalah terima kasih sekali Karena dari komen-komen ini banyak yang positif daripada negatifnya Jadi Saya gak paham curhatan karena kurangnya pemahaman dari awal Mungkin pernah ditulis dengan huruf besar biar ditransit bahasa Jawa Kalau lebih bibir terlalu cepat Jadi sering kali minta take down di rekaman Ditambah kalau tidak ada nyali di up harap pahami dulu sebelum rahasia hati diketahui orang lain Hidup itu pilihan dan saya sebagai penengah keadaan gitu loh Miss Yuni semangat pergi dari libur panjang Oke Ini 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 yang komen yang cerdas ya Dimana memang dari awal sudah dikatakan Suara Anda ini saya rekam Dan kenapa Anda telepon saya Pastikan ada alasannya Karena Sudah direkam Tidak mungkin tidak direkam Jadi Telepon saya itu punya resiko Resikonya besar sekali Apa? Direkam Jadi siapapun jangan telepon saya Karena dalam versi ini Tidak ada siapapun yang bisa Melepaskan Tidak ada siapapun yang bisa Melubahkan Karena semua ada jejak di kita Karena itu fahami dulu Fahami dulu konteksnya ini apa Kontennya itu apa Membongkar aib kah? Atau pelajarankah? Bener gak? Jadi kalau kalian berkata bahwa membongkar aib Aib yang mana? Yang cerita itu yang bersangkutan Dia ingin memberikan ini Gini loh Kenapa banyak orang yang bunuh diri? Kenapa banyak orang yang kecewa? Karena mereka tidak ada ruang Dan mereka tidak tahu harus cerut hati sama siapa Ya depresi itu tidak ada yang tahu Lah depresi orang nangis kok diekspos Duh Kan dari awal curhatan ini Youtube ini Facebook ini adalah Awalnya itu memberikan informasi Tapi Dari berjalannya waktu Bukan cuma informasi Yang saya berikan Ternyata lebih Ke 75% itu curhatan Anda bisa lihat Di Youtube pertama itu Dari tahun 2012 itu tentang Pekerjaan Dimana mbak-mbaknya itu cari pekerjaan Yang dari Makau Dari Indonesia Saya kirim Saya buat Youtube ini Hanya untuk pekerjaan Dimana Data-data KSU Cike itu Tapi saya kunci mbak Saya kunci karena saya tidak Saya orangnya itu anti sosial media dari dulu Jadi saya itu anti sosial media Yang saya tidak suka Diekspos Karena itu saya tahu banget Perasaan saya Kecewa saya Waktu saya jadi Janda Dihianati Di hapusi garangan itu Saya ingin melumpahkan Saya ingin curhat Tapi sama siapa Kalau saya curhat Orang akan tahu Itu saya Ternyata saya lemah Nah Dari situlah Saya membuka diri Untuk menerima curhatan orang lain Karena saya tidak ingin Orang lain itu Merasakan hal yang sama Sedihnya seperti saya Tidak ada ruang Tidak ada tempat Curhat sama tembok Juga ketawa sendiri Ntar dibilang saya gila Gendengan nyaran Tapi mau gimana lagi Jadi Kalau Anda adalah penonton baru Di Youtube saya Kalau Anda adalah Pengikut baru Dalam Youtube saya Dan Facebook saya Ya saya maklumi Karena Kan tidak semuanya Tahu siapa saya Jadi Kalau sudah komennya Malah tidak jelas Berarti kan Memang saya Harus Tahu diri Harus Mawas diri Mungkin ada sesuatu Yang Yang harus saya perbaiki Jadi terima kasih Buat teman-teman yang di luar sana Yang memberikan komen Apapun itu Tentang apapun itu Bagaimanapun Saya akan memberikan tanggapan itu Karena Dari awal Saya membuka diri Saya sudah siap Dengan saran dan kritik Dari awal Saya sudah Ngomong sama Mas Santru juga Bahwa Saya itu Awalnya Tidak suka dikritik Dan saya Saya adalah saya Ini cara saya Saya tidak ingin Orang lain Menggurui saya Tapi ternyata Dengan ilmu Sok saya itu Tidak bermanfaat Bagi orang lain Hanya buat Orang-orang Di sekililing saya itu Memberikan Dukungan saja Tapi Tapi Di dunia persilatan Di dunia nyata Saya itu Tidak bermanfaat Sementara Di luar sana itu Masih banyak Butuh orang-orang Yang lebih pinter Daripada saya Jadi Saya mengundang Siapapun Anda Siapapun Anda Termasuk Youtube-youtuber Hong Kong Yang ingin Ngobrol sama saya Yang ingin Bincang-bincang sama saya Yang ingin Mengeluarkan Unek-uneknya Silahkan datang Ke rumah saya Sudah ada di Youtube Jadi saya itu Menerima saran Dan kritik Atau kita buat Podcast bareng Oke yang Apa sih yang kalian mau Apa aja yang kalian inginkan Dan Bagaimana Kelanjutannya Jadi Saya menerima Saran-saran itu Buat teman-teman Di luar sana Tidak ada yang salah Dalam kehidupan kita Karena kita Berkarya Terus Selanjutkan Karya Anda Dan Semoga Ceritan dan tangisan Para TKW Bisa difahami Orang lain juga Jadi Jangan cuma Tahu uangnya Jadi Buat para-para Garangan Terus para Pemeras TKW Sadar bahwa Kami itu Tidak semuanya Punya nasib baik Tidak semuanya Di antara kami ini Punya Kehidupan yang baik Bahkan Perlu Anda tahu Bapak-bapak Pemeras Yang berada Di Indonesia Yang selama ini Mengatasnamakan Instansi Instansi Pemerintah Dan mengatakan Bahwa kita dapat bonus Kita dapat apa Bapak Anda Tidak tahu Dengan Memeras kami Anda sudah Memakan Keringat kuning Dari kami Kami Di sini Air mata Tidak ada yang tahu Kami mencoba Tegar Kami mencoba Untuk bisa Seberapa dalam luka Yang ada pada kami Bahkan Keluarga kami Tidak menyadarinya Saya tidak meminta Orang lain Untuk memahami Perasaan kami Tapi Kami sebagai Perantuan Jika harus memilih Kami akan memilih Tinggal bersama Keluarga Yang berkecukupan Kami juga Menginginkan Kehidupan sama Dengan orang lain Yang bisa menjaga Anak-anak kami Dari bayi Sampai dewasa Sampai mereka Menikah Tapi Apa daya Ini adalah Pilihan hidup kami Yang terpaksa kami Lakukan Merantau di luar negeri Mengharap Belas kasihan Orang lain Dengan menundukkan Diri sendiri Merendahkan Emosi sendiri Merendahkan Keegoan diri sendiri Demi sesuap nasi Buat keluarga Yang ada di Indonesia Buat suami Buat bapak Buat ibu Buat adik Buat kakak Yang ada di Indonesia Sisihkan Sisakan Sedikit Waktu Buat kami Para pejuang negara Pejuang Keluarga Kalau pejuang negara Terlalu ketinggin Jadi Buat pejuang keluarga Agar Agar kami Tetap tabah Dan sabar Tanyakan pada kami Kabar kami Agar kami Mampu bertahan Di dunia Di dunia ini Di dunia Dan di negeri beton ini Takutnya Kepreset omongan Jadi Doa kalian Adalah yang terbaik Bagi kami Karena kami sadar Kekuatan Just money kami Tidak bisa Berbuat apa-apa Tanpa dukungan moral Doa Dari keluarganya Yang ada di Indonesia Jadi Berusaha Dan berdoa Itulah yang kami Bisa lakukan Dan Buat keluarga Pakailah uang kami Agar bisa menjadi Berkah Berkat Buat masa depan saya Dan Keluarga saya Jadi Saya tidak ingin Setelah uang Uang kami kirimkan Anda gunakan Muspro Tidak ada gunanya Dan Saat kami kembali ke Indonesia Uang itu tidak ada sama sekali Itu adalah Sesuatu yang sangat menyedihkan Bagi saya Bagi kami Para TKW Apakah kami ikhlas Atau tidak ikhlas Jika tidak ikhlas Kami pun tidak akan mengirimnya Jadi Setuju atau tidak Kami sudah memberikan itu Berarti kami sudah ikhlas Cuma luangkan sedikit Waktu pada kami Agar kami Bisa Dan mampu Untuk menjalani Kehidupan kami Yang lebih baik lagi Di negeri peton ini Buat bapak Buat ibu Buat adik Dan keluarga yang ada di Indonesia Terima kasih Sudah memberikan Waktu Untuk mendengarkan Ocehan saya Konten Youtube Dari Hong Kong ini Yang saya tahu Berguna atau tidak Itu tergantung Dari keadaan Anda Jika Anda Pemahamannya Selaras dengan Apa yang saya inginkan Maka Anda akan Menyadari bahwa Perjuangan kami Tidak mudah Tapi jika Anda Hanya membutuhkan Dan memeras kami Maka konten ini Tidak ada gunanya Sama sekali Karena tidak akan Pernah bisa Mengetuk hati Anda Yang paling dalam Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan bye-bye Selamat menikmati